Intro Halo guys, kembali lagi di channel Bian Bodykit Nah, kali ini kita sedang melakukan pekerjaan Toyota Alphard 2010 Kita upgrade, kita ubah Penampilannya seperti 2017 yang model versi CBU Yang sudah include bodykit modelista Nah, kali ini kita sudah melakukan pekerjaan Bempernya sudah kita lepas Dan saat ini sedang melakukan pekerjaan yaitu pemasangan samping Nah, ada yang tipe Alphard Saya juga gak lupa sih tipe Alphard apa yang dia memiliki samping bodykit Kalau misalkan dia sudah memiliki bodykit Dia sudah ada dari bawah pabrik Kita tidak perlu pemasangan lagi Karena dia berbeda di lubangnya ini Dengan yang punya modelista dia berbeda Di bagian ininya untuk kancingnya dia sangat beda Dengan yang tipe modelista Tetapi kalau misalkan gak ada polos nih Seperti mobil ini Kita akan melakukan pemasangan Nah, ini sampingnya di bagian depan Sudah lagi pengerjaan Dan nanti sudah lagi kita bongkar juga nih Di bagian Bumper depan Lagi permindahan Nanti sensornya kita pindahin dulu ke bumper yang depan Nah, ini bagian grillnya nih Nah, ini grillnya di bumpernya Nah, kalian bisa lihat kan Nah, ini bumper di Di orinya Perbedaannya cukup beda ya Nah, nanti saya juga akan menjelaskan Alphard ini bisa gak dirubah depannya Atau seluruhnya menjadi tahun 2019 Karena itu sangat banyak banget Customer saya yang nanya Alphard ini apa bisa diganti Penampilannya menjadi yang tahun sekarang Nah, saksikan terus dan jangan kemana-mana Like dan subscribe channel kami Dan terus tonton video kami Oke In the beginning There was time No room for darkness To take place Calling for Calling for the light In the mystery Oke guys, kali ini kita sudah melakukan pengerjaan Sudah selesai Yaitu penampilannya Seperti transformer Atau yang biasa saya sebut juga Upgrade menjadi versi 2017 Yang CPU Atau AC Dimana yang membuat penampilannya ini Menjadi drasis ya Berubah drasis Di grillnya juga udah berbeda Yang awalnya hanya pendek nih Segini Dan sekarang menjadi lebih besar Dan dilengkapi juga bagian size skirt Dan dari bagian bumper belakang Nah, saya akan menjelaskan di bagian depan dulu Penampilan ini Saya sih sangat suka ya Jadi Kalian gak usah langsung upgrade drasis ke semuanya Lampu segala macem Produk ini Dari produk dari Modelista Itu dia sudah tinggal plug and play Dan dimana juga Bila kalian melihat Tahun yang 2017 Nah, yang versi yang CPU atau AC Kalau bila kalian pasang body kit Model Modelista akan jatuhnya seperti ini Jadi disini sudah all in Sudah termasuk dengan model body kitnya Sudah plug and play Tanpa Pokoknya gampang banget Masangnya juga semua plug and play Dan Perlengkapannya Dapatnya apa aja sih Yaitu dapat Grill Bumper pastinya Di bagian cover fog lamp Dia sudah kruman Dan dia memiliki DRL Dan dia juga ada fog lamp Fog lamp ini udah LED Jadi Yang lama Kalian bisa simpan One day kalau pengen di standarin Balikin lagi ke bumper seperti semula Itu juga bisa Nah, banyak juga Orang menanyakan kepada saya Apakah ini bisa di upgrade ke tahun 2019 Itu banyak banget Hampir siap hari Orang naik phone saya Ataupun WA Menanyakan hal seperti itu Jawabannya bisa Tetapi Ya jujur Saya juga belum pernah mengerjakan Yang pasti Cup mesin itu harus ganti Lampu ganti Sparkboard Ganti juga Atau vendor Nah, itu harus diganti Semua Supaya penampilannya Menjadi yang Versi yang sekarang Dan bagian belakang gimana Nah, kalau bagian belakang Kalau mundur saya sih Untuk perubahannya sih Sangat banyak ya Karena harus ganti bagasi juga Diganti Dan ada pemotongan Pengelasan Nah, itu cukup rumit Tetapi kalau misalkan Bagi kalian Yang ingin Melakukan perubahan Kalian bisa kontak saya Berapa estimasinya Nah, saya akan menjawab Saya akan Kasih tahu Kira-kira Pengerjaannya Seperti apa Karena memang Itu harus melakukan Perubahan drastis tersebut Nah, bagian size card Yuk, coba kita lihat Penampilannya Nah, di bagian size card ini Dia memiliki List chrome ya Yang dimana Yang keluaran modelista Semua Khususnya body kit Alphard Yang modelista Dia pasti memiliki List chrome Itu yang kita cakepin Yang enak lah Dilihatin ya Kedua Juga di bagian belakang Kita lihat di bagian belakang Oke Nah, ini bagian belakang Bisa kalian lihat Semuanya Dia itu sudah versi Versi CBU ya Yang dimana Memang modelnya itu Sudah memiliki Kenal port Kiri 2 Kanan 2 Dan juga Dia ada lampu Mata kucing ini Sudah Begitu lampu senja Dia nyala Dan dia memiliki Juga Limpric Begitu kalian Ngeram Terus Nah, itu Nyala Dan dia memiliki Juga variasi List chrome Supaya Pemanis Supaya mobil ini Kelihatan Selain sporty Dan juga Mobil ini Elegan Nah, semua juga Overall Sudah rapi Sudah cakep Dan pemasangan Di kita pun Juga semua presisi Dan hasil cat Otomatis Pasti bagus Karena kita memang Menggunakan Cat oven Dan pengerjaan Juga sendiri Nah, bagi kalian Yang minat Bodykit seperti ini Cepetan Dan buruan Bisa hubungi Whatsapp Ke nomor di bawah ini Karena stok Mobil tersebut Ini Sangat terbatas Dan juga Selain Alphard yang ini 2004 2005 Bagaimana Apakah bisa dirubah Menjadi tahun yang sekarang Nah, jujur Itu saya juga Belum Berani Mengerjakan Kalau yang tahun tersebut Dan tahun yang lama pun Juga memang Tidak ada Model body kit Model body kit Yang saya punya Itu cuma Hanya ada Model World Vision Kalian juga bisa Cek nanti Di Instagram saya At Bian body kit Di situ saya Sudah melakukan Beberapa pengerjaan Alphard yang Generasi pertama Yaitu kita Kita melakukan Pemasangan Model World Vision Nah Kalian bisa Lihat nanti Keseluruhan Untuk hasil Detail Pengerjaan kami Dan Thank you Sudah menonton Dan sudah selalu support Channel kami Untuk Memajukan Modifikasi Mobil Khususnya Di Indonesia Oke guys Sekian dulu Dan jangan lupa Like dan subscribe Channel kami Dan komen Kira-kira Apalagi nih Yang harus kita Meningkatkan Kualitas di bengkel kita Dan Pastinya Kalian harus share Supaya Channel kami Akan terkenal Oke Thank you guys Sekian dulu Bye Bye Every night Every night On every star We'll make a wish All my life I fought for this A new beginning Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton